Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan channel YouTube saya Hartono Arianto Hai hari ini adalah hari Sabtu tanggal 27 November pukul 8 lebih 24 saya sekarang berada di kawasan terminal edeng dan ke arah atas sana itu arah lembang ke kiri alas Ersan bajuri dan ini diberlakukan ganjir-genap ya untuk mengarah ke arah lembang sana jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya di video kali ini saya akan menginformasikan atau menelusuri rute dari sini ya yang merupakan dari arah lembang ya kalau dari atas nanti nanti melewati terminal edeng ini dan nanti akan menelusuri sampai ke kawasan alun-alun yang ada di kota Bandung perjalanannya nanti akan melewati beberapa jalan dan beberapa tempat-tempat yang cukup terkenal di kota Bandung yang akan dilewati yaitu setelah jalan Sia Budi ini nanti saya akan melewati jalan Ciambelas Wastu Kencana jalan Merdeka jalan Lembong Tamblong dan jalan Asia Afrika oke kita mulai saja perjalanannya dari sini nah ini adalah kawasan terminal edeng saya akan turun ini kan agak menurun ya kalau jalan di sini ini agak atas kawasannya turun ke jalan Sia Budi dan nanti akan ke jalan Ciambelas di sebelah kanan ini merupakan kawasan kampus upi yang nanti gerbangnya di depannya pas melokan dan tampak disini juga ada hotel hotel apa salis hotel ya di sebelah kiri ada juga Starbucks Trapelo Hotel si Budi Indah Hotel SKC apa ini SKC ya Hongkoyah pasadu ladera nah inilah situasi jalan Sia Budi atas kondisinya masih rame lancar ya karena biasanya kalau hari Sabtu nanti akan ada kemacetan ya khususnya untuk mengarah ke arah lembang nah ini merupakan gerbang pintu masuk kawasan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ya kampus UPI nah ini masih jalan Sia Budi nah ini untuk ke sebelah kanan ini jalan Geger Kalong Girang ya merupakan kawasan darutauhid ya kawasan pesantrennya agim ataupun mesjid darutauhid disana ya nah disini juga terdapat kampus unpas nah di sebelah kanan ini adalah Universitas Pasundan nah ini adalah tempat-tempat perjualan Surabi ya warung Surabi ngopi dulu Surabi Lavina ini adalah bank mandiri dan tabak juga kawasan nah ini merupakan STP Bandung ya sekolah tinggi perhotelan Bandung ya yang dulunya kalau tidak salah NH gitu apa ya nah posisinya ada di daerah sini masih di kawasan Sia Budi di depan akan ketemu lampu merah atau pertigaan ke kanan itu adalah ke arah jalan Gerlong atau Geger Kalong Hilir yang nantinya bisa mengarah ke arah Sarijadi ataupun ke arah kota Cimahi yang nanti akan melewati jalan Cihanjuang ataupun Ciwaruga ya nah ini di depan merupakan kompleks pertokohan atau Ruko Ruko ini ke kiri nih ke arah kompleks Budisari nah ini disini ada Ruko Ruko ya dan perbankan juga disini awasan perbankan dan juga mixway ya mixway rame sekali di Bandung ya sudah makin banyak pokok-pokoknya itu ini juga ada amanda ini adalah mes angkasa ya TNI AU sepertinya warnanya sini juga ada Hotel Amaris dan dibawahnya itu merupakan Borma ya Tokserba Borma nah di sebelah kanan itu itu adalah ada jalan dari arah bawah jalan suka jadi ya karena untuk ke atas satu arah mau harus melewati dulu jalan suka jadi dan untuk ke bawah ataupun untuk menuju pusat kota Bandung ini juga diberlakukan satu arah dan ada dua jalannya atau dua jalur yang bisa dilalui bisa melewati jalan Cipaganti dan juga bisa melewati jalan Ciham Kelas inilah kondisi di jalan Sejahabudi untuk mengarah ke arah pusat kota Bandung tampak rame lancar ya Hai nah ini di sebelah kanan merupakan KFC ya dan di sebelah kirinya mcd McDonald ada juga Hawk Band di bawahnya cuaca sangat cerah sekali ya hari ini dan matahari sudah mulai panas ini ada hotel juga di sebelah kiri ini Taman Gaya di sebelah kanan nah ini di sebelah kanan merupakan kawasan yang sangat terkenal ya yaitu rumah mode nah nanti nah ini pintu masuk rumah mode dan di seberangnya ada hotel Asmila ini pintu masuk rumah mode nah ini bisa dua jalur ya ke kanan satu arah juga ke kiri juga satu arah saya akan mengambil ke arah kiri untuk melalui jalan Ciambelas kalau ala kiri ini ke jalan Ciambelas bisa juga mengarah ke arah jalan Cimbolet ataupun Hegar Manasin ya yang merupakan kawasan secapa adek nanti kalau untuk ke arah Cimbolet dibawah belok kiri ke Ciambelas belok kanan selain ke Cimbolet juga bisa saya mengarah ke jalan Siluwangi untuk mengarah lagi ke sana ke arah jalan Dago nah inilah belok kanan ke kiri untuk simbolet ya ataupun ke Siluwangi ataupun ke Dago saya akan belok kanan mengarah ke arah jalan Ciambelas nah inilah jalan Ciambelas dimana di sebelah kanan ini terdapat hotel yang besar sekali yaitu Hotel Grand Cokro Grand Cokro Hotel ini pintu masuknya Lobby nya di sana ya Grand Cokro dan ini pintu keluarnya nah untuk kembali mengarah ke jalan Ciambelas bisa melewati di depan belok kanan ya ke jalan Lamping nah ke jalan Lamping nanti mengarah ke jalan Cimarak ke nanti ke arah suka jadi ke atas ketemu di kawasan Borma sana ya setiap budinya ada SPBU juga tokom bensin ini juga ada kawasan sekolah ya di sebelah kanan ini kawasan sekolah negeri juga dan ini juga di bawahnya ada sekolah swasta ya SMA Pasundan 2 SMA Pasundan 98 nah di depan sebelah kanan merupakan rumah sakit advent ya Nah ini juga jalan ini bisa jalan Hushin ya bisa mengarah ke arah suka jadi sana juga ya untuk setiap budi ini ada STBA Yovarin Abah Bandung nah ini disini juga ada ada Jardin Ciambelas ya apartemen Jardin dan ini pintu masuknya ya turun ke bawah bangunannya dibawah sana dan ini kita melewati teras Ciambelas ya perowongan celas Ciambelas nah inilah suasana jalan Ciambelas yang sangat terkenal di kota Bandung banyak para wisatawan yang mengunjungi di kawasan ini ini kawasan tokoh-tokoh ya Hai dan juga ada si Hambelas wok ya Ciwok ya juga sensa hotel nah ini mengarah ke kawasan Ciwok ya nah ini di atasnya saya juga belum tahu sekarang ini udah seperti apa ya masih berjalan yang jualan di atas atau gimana ya sudah lama tidak pernah naik ke atas lagi ya ini karena masih pagi jadi suasananya masih lengang ya atau lancar karena banyak yang tokoh-tokohnya belum pada buka kebanyakan jam 10 kesana ya nah ini merupakan ujung dari teras Ciambelas dan sepertinya sebelah sini masih dalam proses pembangunan ya ke arah bawahnya di sini juga ada pom bensin cell ya nah ini adalah lampu merah Ciambelas jalan Pasteur ya nah di atas itu merupakan jembatan pasopati ya kalau ke kiri itu ke arah jembatan pasopati bisa juga untuk ke arah dago untuk ke kanan itu ke arah pasteur ya kalau kalau paste nah di depan juga tanpa terlihat pengamen ya dengan alat-alat band-nya nah sudah hijau nah tampak pengamen ya nah ke kanan itu ke arah pasker ya atau dokter junjunan nah di sini juga terdapat hotel Grandia ya dengan view pemandangannya payover pasopati ya Nah ini masih jalan Ciambelas bawah di sini juga terdapat full level ya day day stran dan juga ekstran tadi ek day sana ini adalah full ekstran dan juga ada sahabat satel ya sebelah bawahnya nah di depan ada perempatan kembali saya akan blok kiri mengarah ke jalan Wastu Kencana kalau untuk ke kanan itu mengarah ke jalan Abdul Rifai yang nantinya bisa mengarah ke jalan Pasir Kaliki ataupun ke arah Pasteur nah ini sudah memasuki jalan Wastu Kencana nah ini ada dua lajur tapi tetap satu jalur ya yang bedanya kalau ngambil jalur kiri nanti bisa belok ke jalan Taman Sari ya kalau ke kanan itu bisa lurus ke arah jalan Pajaran atau Cicendo dan balik lagi ke tadi Ciambelas ya ini kawasan bunga ya tempat pokok bunga sebelah kiri nah ini untuk ke arah Taman Sari ini belok kiri ya Taman Sari sana ke Unisba ke kebun binatang sana untuk ke kanan sana ke arah Baja Jara Cicendo saya akan belok kiri nah ini teh sebenarnya Jalan Tiau ya Jalan Tiau dan ada perempatan ini merupakan perempatan Jalan Tiau Purnawarman ya kalau ke kanan ini adalah ke arah bec Bandung elektronik center dan ke arah kiri arah ke Taman Sari juga ya Takubalubur Town Square sana nah ini di lampu merah ini juga saya akan belok kanan mengarah ke Jalan Merdeka kalau ke kiri itu arah ke Jalan Dago ya atau Jalan Haji Juanda ya Nah ini ada pembatas jalan sama aja ya cuman bedanya kalau ngambil kiri bisa ke kiri nanti ke Jalan Aceh kalau dari kanan ngagokin ya kalau mau belok ke kiri harus lurus terus ini Jalan Merdeka kawasan Bifoy Mall ya masih sepi ya masih tutup nah ini adalah lampu merah Jalan Merdeka Aceh tampak banyak petugas diskub dan tempat tentara ya nah ini di sebelah kanan merupakan kawasan Balai Kota Bandung yang itu masuknya ada di Jalan Wastik Kencana ya Nah ini juga ada sekolah Kristen ya Santa Angela juga nah pemerintah kota Bandung Balai Kota di sebelah kanan ada juga SDN 3113 Banjarsari dan di sebelah kanan juga ada Taman Pandai yang di belakangnya itu adalah kantor Bank Indonesia dan di sebelah kiri ini merupakan forestabes Bandung ya Nah ke kiri ini ke Jalan Jawa ya forestabes Bandung dan itu merupakan bangunan Bank Indonesia dan di sebelah kiri ini merupakan gereja katedral ya gereja terbesar di Bandung mungkin nih nah akan melewati perlintasan kereta dan ini adalah hotel hotel yg bicara t teensyver lainnya ya ini adalah Hotel besar juga ya bintang lima sepertinya LL Hotel ya oke ya Hai Oleh nih untuk keluar nya dan ini memasuki jalan lembong ini adalah jalan lembong dan saya nanti akan belok kanan mengarah ke jalan tamblong untuk lurus itu mengarah ke jalan veteran nantinya ke arah jalan lahmajani bisa ke arah jalan sunda nah disini juga ada hotel ya ini hotel kronplasia sebelah kiri ini warnanya pink ini istana juga istana hotel sebelah kanan nah ini adalah taman patung ajat ya tergenda versi ini sudah memasuki jalan tamblong kanan jalan kejaksaan nah ini adalah lampu merah tamblong jalan haripan kalau terkiri ke jalan haripan ke arah jalan suna sana kosambi Ahmadjani kalau ke kanan jalan haripan ke arah jalan beragap pendek ke jalan Asia Afrika cuman saya akan lurus nanti beroknya di depannya lampu merah satu lagi itu mengarah ke jalan Asia Afrika nah ini tampak banyak petugas di sub ya sepertinya ada pejabat akan lewat atau apa ya ada empat petugas di sub nah ini juga ini masih jalan tamlong ya untuk lurus itu ke jalan lengkong besar yang mengarah ke Cikawau ke jalan pungkur ke buah batu sana ya udah kuda nih di tengah kota Delman ya nah tampak terlihat bandros ya kita akan mengikuti bandros ya kebetulan nah ini musik jalan Asia Afrika ini adalah hotel Freanger ya nah ini adalah bandros inilah bagi yang ingin perwisata naik bandros bisa di daerah kawasan alun-alun dan jalan di ponogoro ya nah ini sapoy homan nah inilah situasi jalan Asia Afrika pada hari Sabtu pagi ini ya sudah mulai rame dan kemungkinan tambah siang akan tambah rame ya karena ini hari Sabtu weekend menjelang malam minggu ya nah ini saya sudah sampai di kawasan dan alun-alun kota bandung ya dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya belikan hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati